Kongres Desa Indonesia merupakan agenda nasional yang telah dinantikan oleh seluruh penggiat pembangunan desa di Indonesia. Diselenggarakan selama 3 hari mulai dari 22 sampai 24 Maret 2024 bertempat di Kartika Chandra Hotel, Jakarta, Indonesia. Dengan merajuk semangat, Desa Bersatu Indonesia Maju. Kongres ini dihadiri sekitar seribu peserta dari utusan setiap provinsi yang ada di Indonesia. Mari kita simak acaranya selama liputan berikut ini. Pik 2 sebagai salah satu pengembang terbesar yang berada di wilayah pesisir utara, turut berpartisipasi dalam kegiatan Kongres Desa Indonesia 2024 dan berkesempatan memperoleh apresiasi dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, atas partisipasinya menjadi mitra pemerintah dalam membantu masyarakat desa pesisir dalam membangun desa-desa yang berada di wilayah pesisir utara Kabupaten Tanggeran. Acara tersebut juga dihadiri Perwakilan Direksi Agung Sudaib Grup Pik 2, Bapak Dr. Insinyur Haji Restu Mahesa. Kita memiliki kekayaan alam yang melimpah. Di laut, tambang, berkebunan, segala macam ada. Kita berpotensi untuk menjadi negara dominan nomor 4, nomor 5 di dunia. Yang artinya kita akan menjadi negara maju. Kita harus mendorong semua potensi kekuatan yang ada untuk ekonomi. Di antaranya adalah membangun secara merata kota dan desa. Kami berharap keberagaman ini dapat menciptakan kolaborasi yang kokong, serta memajukan pemberdayaan dan pembangunan desa di seluruh negeri Indonesia tercinta. Demikian liputan saya hari ini, sampai jumpa di liputan selanjutnya. Salam ASG untuk Indonesia.